Halo Nexter Jabar Publisher.com dan JPNX TV hari ini akan mengulik sejumlah ruas jalan yang masih rusak berat Bukan mitos memang, jika di Cirebon masih banyak ditemui ruas jalan yang rusak parah Kontur kerusakan jalannya pun bermacam-macam Ada yang berlubang besar, lubang-lubang kecil dan dalam, jalur bergelombang, jalur yang tergenang saat hujan dan banyak lagi Tiba di desa Getrak Moyan, kecamatan pangenan kebupaten Cirebon Jabar Publisher awalnya disambut oleh jalan yang mulus setelah rel kereta api Namun tak berlangsung lama atau hanya sekitar 300 meter saja Jalan langsung berubah menjadi jalur yang rusak Jalur itu menghubungkan antara desa Getrak Moyan dan desa Tambelang Setelah belok kiri dari ruas jalan itu, Nexter juga akan dihubungkan dengan desa Dom Pyongkulon Uniknya lagi, perbaikan yang dilakukan cenderung mencelak-mencelok, alias tidak menyeluruh Oke, Nexter, luas sana di jalan Getrak Moyan menuju Erang Sembung, juga desa Dom Pyongkulon seperti ini Rusak sekali, Nexter, dan yang diperbaiki cuma 300 meter Dari ajuan sekitar 2 km panjang jalan ini Nanti kita sambung lagi Jadi bukan mitos Bahwa di Cirebon ada jalan yang masih seperti ini Cuma bukan mitos, masih banyak Nah, sampai sini Nexter, kira-kira jalur yang agak beres Tapi kesananya rusak lagi Yang menuju ke arah desa Tambelang Nah, ini dia jalan yang sempat longsor Dan baru diperbaiki akhir tahun kemarin Masih lumayan bagus, masih kokoh jembatannya Di sini beres Sedikit, tapi Nexter Jalannya juga sempit Jadi kalau ada motor yang sembarangan parkir Di depi jalan, tidak akan muat untuk 2 perlintasan mobil Nah, di sini juga Rusak lagi Ini bingung juga ini sebenarnya Nexterannya gimana sih dulunya Tata selang sekian puluh meter rusak Benar Rusak lagi Benar lagi Ya, penyempitan Ada juga keluarga yang sembarangan dalam mengangkut material Sehingga sempit sekali lurusan Nah, ini spot yang juga tidak kalah baran Nexter perusakannya Dan jalan ini menjadi kewenangan Dari Dinas Minamarga atau Dinas Penataan Dinas Pianu di Kalimu Dan Rumah BBR 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 ini kami seharusnya untuk orang-orang yang masih istikomah lewat posisi ini sehari ini saja yang jarang masih bisa lanjut nah ini juga tahun kemarin sempet ada diperbaikan ekstur hanya sepanjang 300 meter saja jadi mulai balai desa lama sampai ke depan dan lagi-lagi tidak terlalu lama atau juga terlalu panjang nah disinilah kontes al-shawa mimpinannya bakom lah oke bagi warga Don Piongkulo dan sekitarnya mungkin ada di luar negeri dan sedang kangen kampung halaman pasti sangat rindu juga ya dengan pemandangan seperti ini nah ini kondisi balai desa atau kantor desa Don Piongkulo yang lama yang sekarang dipimpin oleh kubu Bapak Abdul Halim ini balai desanya yang memang sudah tidak layak ya untuk dijadikan kantor desa oke satu lagi neger selain kerusakan jalan yang bukan mitos real disini juga sangat minim penyerangan atau sangat minim PJU penyerangan jalan umum sehingga selain potensi klik kriminalitas yang besar juga sangat sering terjadi muda-mudi yang sengaja berpacaran disini di jalur ini nih di jalur Dom Piongkulo arah ke Dom Piongwetan karena kalau malam itu gelap dan witan ekster disini nah satu lagi dari sisi mitos di jalur ini juga jalur ini dipercaya ada makhluk halus yang diberi nama sitenguk nah sedangkan ini yang diarahkan kameramen kami itu kantor desa yang baru oke demikian laporan tim jpnextv dan jabarpublisher.com dari jalur Dom Piongkulo Dom Piongwetan Dom Piongkulo